Hai betapa sungguh biadab kalau menurut saya biadab Hai karena kami dioperasi militer tidak pernah melakukan hal seperti ini tapi saudara alami alias pertanyaan saya ketika saudara ditangkap pernah sudah diberikan surat penangkapan atau tidak ada di mana sudah ditangkap di SMP 11 di mana SMP 11 SMP 11 kemudian setelah sudah ditangkap dibawa kantor polisi saya tegaskan lagi saya ingin peranggasan apakah saudara sempat disuruh untuk berbuat sesuatu untuk menandatangani sesuatu enggak ada Pak enggak ada salah sekali saudara diperiksa pun tidak jadi saudara hanya ditangkap dipukuli dan disuruh pulang itu pun setelah beberapa hari nah sore keluar sore Pak tangkap sore keluar sore selama sore ke sore sore itu saudara dipukuli terus ya inilah bobroknya penegakan hukum di bangsa kita bobroknya dan gobloknya oknum-oknum yang menangani kasus kematian Finda dan Eki terlebih khususnya oknum polisi yang bernama Rudiana yang bernama Ares Papua dan yang bernama gugun Gumbelar ini kalian adalah tiga oknum polisi bangsa Oknum polisi biadab Oknum polisi bejat Oknum polisi yang tidak pantas lagi dibayar oleh rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu nama budaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua saudara ku sebangsa dan setan air seisi ruangan menangis ketika mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Rinaldi takaknya dari Sakatatal dalam kesaksian sidang PK 6 terpidana kasus kematian Finda dan Eki sangat tidak manusiawi berlaku yang diterima oleh para terpidana ini mereka diinjak telinga mereka dibakar dengan api rokok kemaluan mereka dibakar dengan pemantik atau kore gas dan masih ada hal-hal keji lainnya yang dilakukan oleh tiga oknum kepolisian ini Sekali lagi tiga oknum polisi yang bernama Ibti Rudiana Ares Papua dan Gugun Gumbelar ini adalah manusia-manusia yang tidak pantas lagi dibayar oleh rakyat dan mungkin bahwa ini adalah waktunya kita sebagai orang kecil kita sebagai rakyat jelata harus melawan tiga oknum polisi ini yang telah menunjukkan kelakuan bejatnya yang telah menunjukkan kelakuan biadatnya kepada para terpidana sangat miris polisi yang selama ini kita kenal sebagai lembaga untuk mengayomi lembaga untuk menjaga lembaga untuk melindungi masyarakat Indonesia tetapi pada akhirnya kita menemukan fakta bahwa ada tiga oknum polisi bejat yang telah melakukan kekerasan yang begitu luar biasa kepada para terpidana dalam kasus kematian Fina dan Eki ini tetapi kenapa sampai saat ini tiga oknum polisi yang tidak punya pri kemanusiaan ini masih menjadi oknum polisi dimana kira-kira hati nurani dari seorang pucuk tertinggi Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo ketika ada kesaksian-kesaksian ketika ada pemberitaan-pemberitaan seperti ini tetapi tiga oknum polisi biadat ini masih dengan santainya mereka mengenakan seragam coklat itu tiga oknum polisi ini telah merusak telah mencoreng telah berkianat kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia tetapi sayangnya Listio Sigit Prabowo seolah-olah menutup mata terhadap kasus kematian Fina dan Eki buktinya bahwa tiga oknum polisi yang telah melakukan kekerasan-kekerasan kepada para terpidana itu saat ini mereka masih dengan enaknya dengan gaganya mengenakan seragam coklat itu ataukah Bapak tunggu bahwa kami sebagai rakyat harus lawan dengan cara kami sendiri apakah Bapak tunggu bahwa akan ada pertumpahan darah rakyat versus dengan polisi kami muak kalau memang polisi punya kelakuan biadat seperti ini kami muak kalau seorang pemimpin tidak mampu untuk menindak tegas bawahannya yang kelakuannya tidak manusiawi ini atau apakah tiga polisi ini mau kalau kemaluan mereka itu kami bakar dengan hati kepala mereka kami bentuk ke tembok ataukah mereka ini kami suruh minum air kencing dan lain sebagainya penyiksaan-penyiksaan yang tidak manusiawi ini menunjukkan bahwa betapa bobroknya kualitas kepolisian yang ada di bangsa ini terlebih khususnya kualitas kepolisian yang menangani kasus kematian Fina dan Eki ini saya sangat yakin dan percaya bahwa ini adalah rekayasa kasus yang begitu luar biadab yang dilakukan oleh Rudiana yang dilakukan oleh Gugun Gumelar dan juga yang dilakukan oleh Ares Papua dan saya sangat yakin bahwa ini ada kerjasama ada Kong Kaling Kong di dalam Institut Kepolisian Republik Indonesia khususnya yang ada di Polda Jawa Barat itu berikut ini mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian diberikan oleh Rinaldi yang membuat seisi ruangan terharu dan menangis bahwa betapa kejamnya betapa biadabnya betapa bangsatnya tiga oknum polisi ini yang telah menyiksa mereka inilah cuplikan video selengkapnya Sampai ya Allah dihukum sampai dibukuli sampai kayak gitu sampai ropak sampai satu bulan saya juga baru bisa jalan rasa hidup sampai rasa hidup Aduh karena saya ya Allah sampai aku malah dibukuli sampai gembong sampai hidup sampai air ketik saya masih ada di situ Pak sampai akhirnya saya bebal itu pulang dari Iqarit jalan itu Pak udah gak bisa jalan sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak kakak sangat satu sampai mobil sampai dapat polisi bahasa itu sampai saya diomong Pak sama warga itu Pak maling apa pada saya bukan maling bukan berburu tapi saya remok dipukulin sampai polisi sampai saya gak punya saat apa ok terus sodara jam berapa diberitahu sodara suruh pulang besoknya ya pas siang pagi itu masih dipukulin Pak masih dipukulin pas jam 12 itu saya udah dipisah udah dimasukin kanin satu saya diambil tapi satu itu saya masih di kanit itu itu masih dipukulin Pak masih dipukulin terus suruh aku saya yang bilang gak tau saya gak tau itu orang mati apa saya juga gak tau tapi tetep dipukulin disiksa akhirnya gak bisa apa-apa dan saya udah gak bisa jalan atau gak bisa diri saya disitu ditembak akhirnya saya bebas Pak sore saudara masih ingat siapa yang membukuli sodara dari sore siapa aja coba sebutkan namanya aris papua sama gugun kalau yang di dalam depan sel itu yang pakai gembok itu saya gak kenal Pak itu saudara di kepalanya di gembok juga pakai gembok Pak berdarah berdarah ada bekasnya ada Pak coba lihat coba lihat kita lihat ini gak di jahit gak di jahit dipakai kopi hitam aja gak di jahit semua aja dipakai kopi hitam semua semua aja Pak dipukul sama gembok saudara saudara waktu dipukulin saudara sudah kenal ada namanya Pak Rudiana sesudah belakangan saudara tahu sekarang Pak Rudiana tahu sekarang sesudah anda tahu mukanya Pak Rudiana masih ingat ingat Pak sesudah ingat saudara pernah dipukulin oleh orang tersebut yang saudara ingat sekarang ini fotonya saat itu tapi kayak nggak saya ngerasa sakit itu sama orang dua itu Pak saudara usia berapa tahun 2016 15 15 selain dipukul apakah sama seperti para terpidana lain sama Pak dibakar ini rambut lupa dibakar ini dibakar apanya dibakar dibakar Pak bagaimana caranya dibakar pakai kore dipasih basem mata juga dibasem sebuahnya mana-mana dibasem saudara umur 15 tahun ya iya Pak terus apalagi ya saudara alam ya rasa sakit Pak rasa sakit sebulan itu sampai kayak ya Allah bener-bener saya itu kayak udah berasuk leraka Pak sampai kayak ya Allah kayak masih bener-bener saya mati daripada saya dipukul di polisi terus Pak ketika saudara dibebaskan pulang besoknya dijemput oleh siapa? kakak bapak saya sama kakak 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 berarti apa yang dialami saudara itu dilihat juga oleh orang tua saudara oleh yang menjemput itu ya bapak saya yang sampai ngomong Pak saya yang dari bapak jajar yang pernah buku sampai kayak gini ini orang lain gak kasih jajar gak kasih batas sampai bukul sampai segini ya bapak saya yang pernah bukul kayak gini ya aduh saudara berobat gak sesudah keluar itu ada berobat ke klinik atau ke rumah sakit enggak Pak di rumah aja Pak diapain pakai air anget saudara luka begitu itu saudara tidak berobat ke dokter ke klinik mana tidak Pak di rumah saudara melihat saya ingin melanjutkan saya ingin melanjutkan yang foto yang saudara lihat tadi apakah saudara sebelum meninggalkan pores kota Cerebon kondisi mereka seperti begitu atau bagaimana kondisi mereka hancur Pak lebih parah dari ini lebih parah dari itu Pak keesok harinya itu iya sampai semuanya itu pada jalan pada esok Pak semua pada esok semua Pak saudara ada yang mendampingi karena saudara kan umur 15 tahun ada yang mendampingi penasihat hukum atau dari bapak atau siapa dari keluarga enggak ada Pak jadi saudara disuruh pulang itu ada tanda tangan sesuatu atau disuruh pulang aja seperti itu disuruh pulang aja Pak terus pernah ada panggilan lagi dari polisi cuman lapor wajib aja Pak seneng dikemis berapa lama itu itu satu bulan masih digaplok balik-balik saya Pak masih dikepret balik-balik dikanit gitu Pak saudara waktu di persidangan dihadirkan enggak pernah sekali Pak di sidang siapa di sini enggak di atas nama siapa kakak-kakak saya ini Pak 6-6 nya ini iya 7 ya sama sama Sudirman itu iya hadir ya hadir yang Saka juga hadir hadir terus sudah ceritakan yang ini ceritakan sejujurnya Pak terus tanggapan dari majelis saat itu enggak ada Pak saudara udah ceritakan kayak begitu tidak didampingi bapak tidak didampingi penasihat hukum kondisi saudara babak belur yang menyaksikan sesudah keluar dari saudara keluar dari tahanan masih berapa lama saudara berobat dan tidak bisa beraktivitas ya sebulan setengah itu saya baru Pak bisa jalan-jalan maksudnya baru bisa gerak kemana ke sini mau kencing aja saya dicempatin sama bapak saya sangat miris ketika kita punya oknum-oknum polisi tetapi kelakuan sangat tidak manusiawi sakit hati ketika kita memberi kepercayaan kepada lembaga kepolisian untuk melindungi untuk mengayomi tetapi kita masyarakat malah diperlakukan dengan cara-cara keji apakah kita masyarakat Indonesia hanya bisa diam melihat menyaksikan bahwa ada oknum-oknum polisi yang tidak manusiawi yang punya kelakuan bejat yang punya sikapnya pengecut bejingan seperti yang diceritakan oleh Renaldi dalam cuplikan video yang barusan kita simak bersama-sama dalam kasus kematian Fina dan Eki ini apakah masih pantas kita membayar gaji kepada oknum-oknum polisi seperti Rudiana Gugun Gumelar dan juga Aris Papua ini terus terang saya saja yang bukan keluarga dari enam terpidana atau tujuh terpidana yang saat ini masih mendekat dibalik jeruji besi itu merasa sakit hati tidak tahu dengan perasaan dari keluarga dekatnya dari ayah dan ibunya dari mereka-mereka yang telah membesarkan mereka bagaimana betapa hancurnya perasaan mereka ketika kita punya oknum-oknum kepolisian tetapi punya kelakuan bejat dan biadab seperti ini Jujur kalau saya secara pribadi mungkin kalau keluarga saya diperlakukan seperti ini urusan hukum di nomor dua saya pasti akan mencari manusia-manusia bangsa manusia-manusia biadab manusia-manusia yang tidak punya hati nurani seperti Ibti Rudiana Gugun Gumelar dan juga Aris Papua betapa sakit dan betapa hancurnya ketika kita punya oknum kepolisi tetapi punya kelakuan bejat dan biadab seperti ini Wahai Bapak Kapol Rilis Teh Sikir Trabowo bukalah mata anda lihatlah bahwa ada anggota-anggota polisi di bangsa ini yang punya kelakuan bejat yang punya kelakuan tidak manusiawi tetapi sampai hari ini dia masih mengenakan seragam coklat masih berdiri gagah sebagai seorang polisi di mana kira-kira hati nurani Bapak kalau memang Bapak tidak ada hati nurani Bapak sendiri tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin semoga saja ini menjadi pembelajaran untuk kita masyarakat Indonesia bahwa di mana ada anggota-anggota polisi diadab dan kurang ajar seperti ini kita sebagai masyarakat harus turun tangan untuk lawan percuma kita menaruh harapan kepada pemimpinnya kalau pemimpinnya punya kelakuan yang sama juga seperti ini Rudiana yang selaku atasan tetapi punya kelakuan yang bejat juga sama dengan Gugun Gumelar sama dengan Aris Papua Bapak Kapolri yang terhormat tolong Pak dari lubu hati yang paling dalam kami orang-orang kecil kami rakyat jelata meminta dengan segala hormat bahwa tiga oknum polisi ini mereka tidak pantas lagi untuk mengenakan seragam coklat itu tidak pantas lagi hidup mereka dinafkai dari pajak rakyat karena mereka adalah oknum-oknum polisi biadab oknum-oknum polisi kurang ajar oknum-oknum polisi yang tidak punya rasa kemanusiaan mereka terlebih cocok disebut sebagai oknum binatang oknum yang tidak punya hati oknum yang tidak punya perasaan oknum yang tidak punya moral pemirsa berikut ini mari kita dengarkan bersama-sama komentar yang akan disampaikan oleh Bapak Susnodwaji dalam menanggapi kesaksian dari Rinaldi dalam sidang PK 6 terpidana kasus kematian Fina Reneki ini mari kita simpan bersama itu dah ambur adul bukan hanya kode etik itu pidana pemeriksaan awal tidak didampingi maka batal dihukum itu amanat undang-undang ya karena salahnya ada banyak benar ya Pak Kapolri harus dengar Pak Kin saya pingsan disini kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia tapi dia anggota polisi melakukan tangkap tangan dalam satu tindak peristiwa pidana lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi dilakukan interogasi sendiri lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut hasil keterangannya baru dibikin LP menurut Ahli bagaimana dengan kepolisian? ya itu dah ambur adul ya apapun istilah yang digunakan merampas kemerdekaan orang lain membawa ke kantor membawa ke suatu tempat itu namanya sudah merampas kemerdekaan nggak bisa pakai istilah mengamankan di UHP itu nggak ada istilah mengamankan itu bukan tertangkap tangan bukan mengambil kemerdekaan yang sudah diambil dibawa ke suatu tempat ya bukanlah dan ingat tidak semua anggota Polri boleh menangkap tidak semua anggota reserse boleh menangkap yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif kemudian berdinas di bidang reserse dan diberi surat perintah nah kalau dalihnya untuk mengamankan apanya yang diamankan sudah ada para kamar jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan kalau mau pengamanannya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini ada anggota Polisi berdiri di situ yang namankan tapi bukan menangkap kami ingin tanya Ali bahwa bila mana ada anggota Polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi apakah Polisi tersebut hanya melanggar kode etik kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi bukan hanya kode etik kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana tergantung tingkat kekerasannya kalau bisa kena 351 bisa kena 352 dan apabila dilakukan oleh anggota Polri itu harus diperberat dan ingat Indonesia punya sudah meng apa ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan jadi harus betul-betul itu dihargai menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati ya maksimalnya dan minimalnya seumur hidup dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasehat hukum kepada yang ditahan yang diamankan tidak disarankan tapi wajib hukumnya itu diatur kalau tidak dilakukan maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum dan sudah beberapa putusan pengadilan ingat beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan perdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas dan pemeriksaan awal tidak didampingi maka batal demi hukum itu amanat undang-undang menurut ahli bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan diamankan oleh salah satu anggota kepolisian tapi bukan yang berkewenang sesudah berwenang bukan diamankan kita jangan mengkaburkan istilah ditangkap ya ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi surat perintah perintah untuk penangkapan lalu mengadakan intrograsi sendiri ya diduga ada tadi penganean sendiri tadi gitu ya untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya dan kemudian dibuatkan LP lalu dalam tempo 24 jam ya kurang dari 24 jam misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya lalu si tersangka itu dilakukan interogasi lalu 18.30 dibuatkan LP pukul 20 sudah naik sidik sudah ada sprintnya pukul 21 22 sudah keluar sprint penangkapan yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih ya lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka ya dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan itu menurut Alwi di dalam kepolisian apakah wajar apakah diperbolehkan didampingi oleh pengacara tidak tidak ada ini bukan tertangkap tangan ya itu LP jadi ditangkap dulu baru bikin LP mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasehat komini adalah ilusi kasus ya semoga tidak terjadi di Indonesia ya ya mudah-mudahan Alih kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat dan saya pernah jadi kapolda Jawa Barat saya pingsan disini jadi jawaban saya cukup itu ya karena salahnya ada banyak benar ya nangkap tidak punya surat perintah bukan pada bagiannya tidak didampingi advokat atau penasehat hukum pengacara kemudian dipukul kemudian di di macam-macam lah yang menyediakan kalau itu terjadi di Jawa Barat yang saya pernah jadi kapolda disitu izin saya pingsan disini jadi gak benar gak benar ya Alih ya ya mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia ya walaupun saya pensiun saya ini Polri darah saya Polri sampai hari ini saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun jangan dicontoh kalau yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat jadi seluruh Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi sungguh ironis ya ya kalau itu benar Pak Kapoldi harus dengar Pak Kapoldi itu junior saya saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan yang begitu oke guys itu adalah tanggapan dari Bapak Susnodu Aji terkait dengan kasus kematian Fina dan Eki terus terang inilah bukti nyata yang bisa kita saksikan bersama-sama bahwa betapa bobroknya oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus kematian Fina dan Eki wajar saja dari tahun 2016 sampai tahun 2024 ini kasus Fina dan Eki ini tidak selesainya karena oknum-oknum kepolisian di dalamnya yang menangani kasus ini tidak berkualitas dan yang lebih sadisnya lagi oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus kematian Fina di sini tidak punya hati tidak punya nurani tidak punya adab mereka lebih tepat kita sebut sebagai oknum-oknum binatang karena kelakuannya bejat kelakuannya tidak punya moral mereka begitu keji mereka begitu sadis menyiksa para terpidana yang saat ini masih mendekat di balik jeruji besi jujur tadi saya sudah katakan bahwa bersyukur manusia ini tidak hidup di bumi NTT berani kau hidup di NTT hari ini pun saya akan cari dengan cara saya sendiri kalau memang kita sudah tidak bisa percaya lagi bagaimana mungkin kasus yang separah ini tetapi Bapak Kapolri Risto Sigit Prabowo seolah-olah tidak pernah mengambil tindakan yang tegas kepada bawahannya yang punya sikap amoral ini semoga saja kasus kematian Viner dan Eki kesaksian disampaikan oleh Rinaldi yang disampaikan oleh Bapak Susno Duwaji dalam cuplikan-cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita masyarakat Indonesia khususnya kita yang orang-orang kecil orang-orang yang tidak punya apa-apa orang-orang yang tidak punya miliaran rupiah bahwa ini adalah bukti nyata hukum di Republik Indonesia ini tajam itu hanya kepada kita yang rakyat jelata hanya kepada kita yang miskin papa hanya kepada kita yang kulibangunan hanya kepada kita yang tidak punya apa-apa tetapi tumpul kepada mereka yang punya jabatan kepada mereka yang punya kuasa kepada mereka yang punya miliaran rupiah dengan demikian inilah waktunya dan inilah saatnya kita orang-orang kecil kita harus melek matanya untuk melawan oklum-oklum polisi biadab dan keji serta kejam seperti yang kita simak dalam pengakuan Rinaldi dan juga Bapak Susno Duwaji tadi saya saya naik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua terima kasih